Intro Sejumlah gelandangan dan pengemis menolak untuk dibawa dan bahkan ada yang masuk ke dalam dealer motor menghindari rojia saat petugas gabungan dari Satpol PP, Binas Sosial Kabupaten Asahan, TNI, serta Polri melakukan rojia. Salah seorang pengemis menolak dan melawan petugas saat akan hendak dibawa petugas yang sedang melakukan rojia ke dalam mobil patroli petugas. Meski sempat menolak karena tidak merasa bersalah, namun akhirnya pria tersebut tetap dibawa petugas untuk dilakukan pendataan. Selain itu, di tempat terpisah juga seorang wanita pengemis juga sempat melakukan penolakan saat digirim petugas. Dirinya mengaku kalau pekerjaannya itu untuk membiayai kebutuhan keluarganya sehari-hari. Siti Rosmita Hasibuan, Kabupaten Tantip Satpol PP Asahan mengatakan, selain kegiatan rutin, rojia yang dilakukan petugas gabungan bersama Dinas Sosial, TNI, dan Polri ini juga atas maraknya isu kasus penculikan di media sosial yang belum jelas kepastiannya terhadap pengemis dan gelandangan dan orang yang mengalami gangguan kejuan. Pengemis gelandangan orang terlantar, ini kegiatan yang setiap bulannya kita laksanakan kegiatan rutin. Dan sekaligus kita kan tahu sekarang, beredar isu kowat, mengasalah penculikan-penculikan anak-anak yang sangat menyesalkan warga. Ya, misalkan kita mau agak kopa yang sia-sia. Kenapa? Karena orang-orang yang terlantar ini, katakanlah orang-orang yang kurang waras orang gila, ini kan belum tentu dia memang penculikan gitu kan. Jadi keabsahan penculikan itu kan sampai detik ini kan belum ada kita tahu di mana. Nah, sehingga kami Satuan Potensi Pamungkeraja dan Dinas Sosial, jadi kita sudah tadi mengisir ya bersama, sudah kita lihat ada beberapa ya orang-orang terlantar yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan adanya ini, rasa khawatir atau rasa was-wasnya warga asal khususnya ibu-ibu sudah mulai berkurang. Selanjutnya, terhadap gelandangan dan pengemis yang dijaring petugas, langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim Tribata TV, Salam Tribata! Terima kasih sudah menonton!